Sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan video di dalam slide yang kita punya Kita langsung saja, pertama disini kita buat slide baru dulu Silahkan klik kanan, pilih new slide Kemudian untuk memasukkan video silahkan klik menu tab insert Kemudian di bagian sebelah kanan disitu ada video, silahkan klik tanda panah ke bawah Kemudian pilih video from file, di klik Silahkan cari video yang teman-teman punya, disini saya sudah punya video Oh iya teman-teman, di powerpoint tidak semua video bisa dimasukkan di dalam slide Tergantung formatnya, sehingga disini saya membuat dua format Satu adalah lagu yang formatnya MP4 Dan yang satunya adalah lagu yang formatnya AVI Videonya sama, hanya format atau kodecnya yang berbeda Nah kebetulan yang powerpoint saya ini support dengan yang namanya AVI Ya format AVI, nanti teman-teman menyelesaikan ya Disini lagu, saya klik, kemudian saya klik insert Oke, maka secara otomatis ya Videonya akan tampil di dalam slide Disini tinggal saya posisikan kira-kira posisi yang pas di dalam slide-nya Oke, ya Kemudian seperti biasa disini kita kasih keterangan ya, video Oke, disini saya copy paste aja dari yang bagian gigi ini Saya copy, kemudian klik di bagian slide yang tadi, paste Oke, di bagian gigi ini saya block ya, atau saya hapus semuanya Saya ganti dengan video Video, oke Nah seperti itu ya, cara memasukkan video Nah teman-teman ini kalau kita coba slide show ya Dengan cara kita bisa tekan shift tahan F5 Ya, maka kita akan dapat slide show di slide 9 Kalau kita hanya tekan F5 saja Maka nanti dia akan membaca di slide 1 Slide yang paling awal ya Jadi kalau mau view atau slide show di slide yang kita tuju Yaitu slide 9 dalam kasus ini Gunakan shortcut, tekan shift tahan Jangan dilepas, tombol shift Kemudian tekan F5 satu kali saja Nanti dia akan ter-slide show Atau secara prosedur kita bisa klik di bagian sini teman-teman Bagian bawah sebelah kanan Disini ada tools yang namanya slide show Ini kalau saya klik, tampilannya akan seperti ini Dia akan full screen Ya, ini namanya area slide show Nah video ini dia belum bisa play otomatis Kita harus klik disini tombol play Atau klik videonya satu kali Ya, maka videonya akan play ya Dan videonya akan tampil Oke, saya klik lagi dia akan ter-pause Untuk keluar dari area slide show Tekan tombol escape di keyboard yang ada di bagian Pojok kiri atas Ya, nah tadi teman-teman Caranya di klik dulu ya Baru videonya tampil Nah, seandainya yang kita inginkan adalah Ketika terslide show Videonya otomatis play Tanpa harus kita mengklik Nah, caranya ya Ini khusus untuk yang menggunakan PowerPoint Ya, versi 2010 Kalau 2007 agak berbeda caranya Ya Oke, kita klik dulu videonya Ya, kemudian teman-teman bisa klik di bagian Bagian menu tab animasi Ya, disini Bagian tab menu animasi Oke, kemudian teman-teman Dia di bagian trigger Ya, bagian trigger yang gambarnya petir Ya, itu teman-teman klik dulu Karena tanpa menggunakan ini nanti gak bisa Kalau kita gak klik dulu Nah, disini kita hilangkan Atau kita klik pada tanda centang ini Artinya kita meng-offkan ya Kita tidak menggunakan status on click Ini harus kita klik dulu Satu kali Oke Triggernya sudah hilang ya Kemudian yang berikutnya Di bagian startnya Disini on click ya Sehingga harus di klik dulu Baru dia akan play Nah, ini kita klik tanda panahnya Arahkan ke bagian with previous Klik Artinya ketika dia langsung ter-slide show Atau ter-previews ya Maka musiknya atau videonya Otomatis akan play Atau terputar ya Akan jalan dengan sendirinya Tanpa harus di klik Kita coba ya Slide show Oke Nah Ya, terbukti ya Dia langsung play Oke Saya pause Dia akan otomatis ter-play Tanpa kita klik Seperti itu Ya Oke, saya escape Kita kembali ke bagian awal Terima kasih telah menonton